Intro Seorang pria yang diduga kurir narkoba di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara dibekuk polisi setelah kedapatan menjemput 26 gram sabu di salah satu loket taksi ternama di Jalan SM Raja, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, kota Padang Sidimpuan. Kurir tersebut berinisial ASH alias Kojek yang merupakan warga Jalan Muhammad Thohir Kelurahan Kantin, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, kota Padang Sidimpuan. Dari tangan pelaku, Sat Narkoba Polres Kota Padang Sidimpuan yang langsung dipimpin Kasat Narkoba Polres Kota Padang Sidimpuan, AKP CJ Panjitan, berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak satu bungkus plastik transparan yang berisi narkotika golongan satu jenis sabu seberat 25 gram, satu unit lampu emergensi, dan satu kotak lampu merek surya. Panjitan mengatakan penindakan tersebut terjadi pada Jumat pagi di depan salah satu loket taksi di daerah Jalan SM Raja, Kelurahan Sitamia, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, kota Sidimpuan. Bermula dari informasi masyarakat bahwa adanya pemuda yang akan menjemput narkoba, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi. Kasat Narkoba juga menjelaskan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap pengembangan dan mengejar aktor intelektualnya karena barang haram tersebut akan diedarkan di kota Padang Sidimpuan. Jajaran Polresta Padang Sidimpuan giat melakukan penindakan pemberantasan peredaran narkoba di wilayahnya sesuai arahan ke Polresta Sidimpuan AKBP Hilman Wijaya. Dari kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Jajaran Polresta Sidimpuan, Sumatera Utara, Tim Liputan. Jajaran Polresta Sidimpuan, Sumatera Utara, Tim Liputan.